selamat menikmati jumpa lagi seperti biasa saya mau membagikan ide menu harian dimana ide menu harian saya kali ini seperti biasa juga ada 3 menu ya teman-teman menu yang pertama ada beef bulgogi tentunya ala-ala saya ya dan menu yang kedua ada tempe kentang balado dan menu yang ketiga ada capcai kuah oke kita mulai saja menu yang pertama ada beef bulgogi ya teman-teman disini beef bulgogi nya ala-ala saya disini saya sudah menyiapkan daging sapi yang sudah saya potong kecil-kecil ini sekitar setengah kilo ya teman-teman dan bumbu-bumbu yang saya siapkan ada bawang merah, bawang putih, sedikit jahe, cabai besar warna hijau, cabai keriting dan sedikit cabai kecil harusnya ada bawang bomba ya teman-teman tapi karena saya gak punya ya yang ada aja ya kita pakai dan disini saya sudah menyiapkan juga kaldu rasa jamur dan juga merica bubuk disini ada saus bulgogi dan juga minyak wijen tak lupa disini nanti kita akan tambahkan sedikit margarin setelah itu ini ada gula merah yang sudah saya iris-iris sebelum memasak pertama-tama siapkan wadah lalu masukkan daging sapi yang sudah dipotong kecil-kecil sesuai selera aja ya teman-teman setelah itu saya mau marinasi dagingnya disini bumbunya hanya saya parut pakai parutan keju ini bumbu pertama yang saya parut ada sedikit jahe teman-teman yang mau ulek silahkan ya saya cari praktis saya parut pakai parutan keju setelah jahe diparut ini saya parut lagi bawang putih bawang putihnya agak banyak ya teman-teman nah disini bawang putihnya kita parut lanjut parut bawang putih lagi sisanya yang tadi setelah itu ini sisa bahannya nanti mau diiris-iris aja ya kayak bawang merah cabai-cabai nanti diiris-iris aja nah disini bawang merahnya sudah saya iris-iris mau saya masukkan juga sebenarnya kalau ada bawang bombay lebih enak ya teman-teman karena saya tidak punya ya pakai bawang merah aja setelah itu saya masukkan gula merah yang sudah diiris-iris saya masukkan lagi lada bubuk satu saset yang kecil ya dan juga kaldu rasa jamur setelah kaldu jamur dan juga merica bubuknya masuk ini saya tambahkan sedikit minyak wijen dan disini pemeran utamanya saus bulgogi masuk ya teman-teman agak banyak setelah bahan-bahan masuk ini saya campur-campur saya aduk merata nanti saya masukkan ke dalam freezer ya teman-teman sekitar 30 menit setelah itu kita siapkan wajan atau penggorengan nyalakan api lalu masukkan sedikit margarin setelah margarinnya panas masukkan saja daging yang sudah dimarinasi dengan bumbu-bumbu ya teman-teman ini tadi dagingnya saya masukkan ke freezer selama 30 menit sambil tadi saya menyiapkan bahan-bahan yang lain ya dan disini kita masak-masak dagingnya kita aduk-aduk setelah itu disini saya tambahkan sedikit air ya teman-teman karena jika tidak ditambahkan air ini dagingnya agak keras ya teman-teman disesuaikan aja ya dengan tekstur daging sapinya disini saya masaknya lumayan lama ya teman-teman karena dagingnya agak keras setelah daging dirasakan sudah empuk saatnya saya masukkan cabai-cabai yang sudah diiris serong ya teman-teman lalu kita aduk-aduk lagi kita masak dan jangan lupa juga ya koreksi rasanya dan menu yang pertama sudah jadi disini ada beef bulgogi kita lanjut ke menu yang kedua di menu yang kedua harus ada sayur ya teman-teman disini sayuran yang sudah saya iris-iris ada kol, sawi putih, buncis dan juga bunga kol tak lupa ada sawi hijau ini sawi hijaunya belakangan ya kita masukkan karena teksturnya lebih lembut dan disini saya siapkan juga bakso sapi yang sudah saya iris-iris tak lupa ada bumbu praktis capcai dan juga kaldu rasa jamur dan disini nanti kita juga akan tambahkan sedikit margarin oke kita siapkan penggorengan tau wajan lalu masakkan sedikit minyak goreng dan juga sedikit margarin setelah itu masukkan bawang putih disini bawang putihnya cuma saya geprek lalu saya iris-iris ya teman-teman lalu saya masukkan irisan wortel kita tumis-tumis hingga bawang putihnya harum hingga wortelnya juga agak sedikit mateng ya lalu saya tambahkan air kita masak hingga airnya mendidih hingga wortelnya setengah mateng setelah itu baru kita masukkan sayur-sayuran yang tadi sudah dipotong-potong seperti kol, sawi putih, buncis dan juga bunga kol ya setelah sayurannya agak mateng barulah terakhir kita masukkan sawi hijau karena sawi hijau ini teksturnya agak lembut ya dibandingkan yang lain langsung saya masukkan aja irisan bakso itu bakso sapi ya teman-teman lalu saya masukkan juga kaldu rasa jamur dan juga bumbu praktis capcay tak lupa saya tambahkan juga nanti sedikit garam namun disini udah gak saya pakein gula gak pakein penyedap dan juga udah gak pakein maizena ya teman-teman karena udah ada bumbu praktis capcay setelah sayurnya semua matang jangan lupa dikoreksi rasanya dan menu yang kedua udah jadi capcay kuah kita lanjut ke menu yang ketiga di menu yang ketiga untuk mempersingkat waktu disini sudah saya siapkan tempe dan juga kentang yang udah saya goreng ini potongannya kotak-kotak ya teman-teman dan bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai kecil cabai keriting, tomat dan juga kemiri semua bumbu mau saya blender aja dengan sedikit air yang pertama saya blender itu cuma cabai, bawang merah, bawang putih dan juga kemiri setelah minyak goreng tadi saya panaskan masukkan aja bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan setelah itu baru saya masukkan tomat yang sudah saya haluskan dengan sedikit air ya saya menggunakan blender aja ya teman-teman lalu itu saya tambahkan terasi bubuk yang sudah disangrai lalu saya tambahkan juga garam dan juga sedikit gula pasir setelah bumbu-bumbunya matang dan juga harum ini langsung saya masukkan aja tempe dan juga kentang yang sudah digoreng tadi bumbu-bumbunya kalau teman-teman mau ulek silahkan ya saya cari praktik saya blender aja dan disini udah nggak saya tambahin air lagi ya teman-teman ini tinggal saya campur-campur aja karena bumbunya udah matang tempe dan kentangnya juga udah matang jangan lupa koreksi rasanya dan menu yang ketiga udah jadi tempe kentang balado alhamdulillah teman-teman tiga menu harian di rumah saya udah jadi disini ada beef bulgogi ala-ala saya menu yang pertama dan menu yang kedua ada tempe kentang balado dan juga capcai kuah terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya yang sudah subscribe like dan juga komen semoga apa yang saya sajikan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan ide-ide menu harian di rumah masing-masing sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayonara